Menurut Irvansah, kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, Senin 5 Februari 2024. Dia pun mempersilahkan para pelajar untuk memanfaatkan teknologi yang memang membutuhkan teknologi sebagai fasilitas pendukung seperti handphone, laptop, dan lainnya. Setelah itu bisa disimpan kalau tidak dipergunakan lagi. Disitulah edukasinya bahwa perangkat digital seperti handphone hanya pada saat diperlukan. Kemajuan teknologi memang tidak bisa kita hindari, dan hanya kita harus bijak menggunakan teknologi. Jadi tidak bisa kita juga menghindar dari teknologi ataupun handphone kemajuan zaman. Tapi kita bagaimana bijak menggunakannya itu. Di sekolah mungkin pada saat pembelajaran-pelajaran tentu itu yang memerlukan digitalisasi, disitulah kita mengajarkan kepada anak-anak kita silahkan mereka menggunakan. Setelah itu disimpan. Kalau tidak digunakan lagi, beli penjelasan. Nah disitulah ada edukasi, pembelajaran, bahwa penggunaan digital ataupun handphone pada saat memang diperlukan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sampit, Abdurrahman, mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi mengenai penggunaan smartphone yang bijak kepada para peserta didik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi melalui paguyuban sekolah, baik itu di kelas maupun komite sekolah dan orang tua siswa, tentang bagaimana penggunaan handphone yang bijak. Karena smartphone itu yang penting untuk menambah wawasan atau mencari ilmu pengetahuan, dan hal yang penting lainnya yang mendukung pembelajaran. Selain itu pihaknya juga telah menyediakan loker penyimpanan smartphone di sekolah. Setiap pagi, siswa yang membawa handphone diminta menyimpannya terlebih dahulu. Dan di sekolah kita juga sudah disampaikan dengan orang tua siswa bahwa HV itu yang penting untuk menambah wawasan, mencari pengetahuan apapun hal-hal yang penting. Tapi di sekolah juga sudah ada pembatasan wawasan wawasan ini. Kita ada loker tempat penyimpanan HV. Jadi pada saat pagi, anak sudah menyimpan HV-nya itu di klas masing-masing. Kemudian ini pada saat bapak ibu guru menggunakan pembelajaran menggunakan IT, baru itu bisa digunakan. Itulah langkah-langkah kita yang dilakukan. Dan kemudian punya aturan dan tertib yang sudah disepakati oleh sekolah dan keluarga orang tua siswa. Kemudian jika para guru memberikan pembelajaran menggunakan Information and Technology atau IT, saat itulah para pelajar baru diperbolehkan untuk menggunakan handphone.